Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat Selamat datang di channel Musa Edu Di sini kita akan belajar tentang aplikasi AutoCAD Dengan latihan menggambar pada dua dimensi Yang menerapkan tool mirror dan polar array Di sini teman-teman bersama saya Devi Vitriana dari Politeknik Negeri Celacap Jurusan Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dengan nomor mahasiswa 1801 07 004 Sebelum kita masuk ke materi yang lebih lanjut Jangan lupa untuk like serta komen yang membangun Agar video ini dapat terus berkembang Jangan lupa juga untuk subscribe channel Musa Edu Agar selalu memberikan video bermanfaat untuk kita semua Selamat belajar Baik, sekarang kita sudah masuk di layar kerja Untuk mempraktikan sebuah gambar Di mana di sini kita akan mempraktikan pada aplikasi AutoCAD Nah, AutoCAD yang saya gunakan ini merupakan AutoCAD tahun 2015 Nah, pada video ini kita akan belajar tentang tool mirror dan tool polar array Dengan latihan membuat gambar seperti ini Baik, kita langsung saja aplikasikan di layar kerja aplikasi AutoCAD-nya Jangan lupa langkah awal yang harus kita lakukan adalah Memasukkan limit Yaitu 0,0 dan 100,100 Oke, kemudian selanjutnya zoom all Nah, sudah kemudian sekarang kita lihat ke gambar Di sini gambar terlihat cukup rumit Tetapi ketika kita sudah tahu tentang fungsi setiap tool Maka kita dapat mempraktikannya dengan mudah Di sini kita membutuhkan sebuah garis bantu Garis bantu vertikal dan mendatar Gunanya untuk membantu kita agar memudahkan di setiap stepnya Nah, langkah pertama kita akan membuat garis bantunya Dengan titik di tengah ini Yaitu sampai titik persimpangan ini Setinggi 65 cm Kita buat di line Pastikan ortonya on 65 cm Nah, sudah kemudian digambar Juga kita membutuhkan garis bantu di persimpangan di sini Nah, di sini sudah diketahui bahwa panjangnya 110 cm Nah, dalam arti ke kanan 55 cm dan ke kiri juga 55 cm Kanan 55 cm Lalu ke kiri juga 55 cm Nah, baik Sudah garis bantunya Langkah berikutnya kita harus menggambar bagian bawah terlebih dahulu agar lebih mudah Nah, kita butuh dua lingkaran Di mana di dalam lingkaran dan di luar lingkaran Nah, di sini diketahui bahwa jari-jari lingkaran dalam adalah 10 cm Dan jari-jari lingkaran luar adalah 15 cm Baik, kita gambar dengan tool circle menggunakan radius Kita buat lingkaran dalam yaitu 10 cm Dan lingkaran luar adalah 15 cm Begitu juga di sebelah kanan Dengan ukuran yang sama Kita membuat dua lingkaran lagi 10 cm dan 15 cm Nah, sudah terbentuk dua lingkaran Kemudian di gambar ternyata ada satu lingkaran lagi di tengah Namun lingkaran ini menyinggung sebuah langkung besar Nah, dalam hal ini berarti kita harus membuat dulu langkung besar ini Menggunakan tool apa? Kita menggunakan tools di circle Yaitu tan-tan radius Kita klik Lalu kita arahkan kursor ke lingkaran yang akan kita singgungkan ke lingkaran besar Kemudian kita tulis radiusnya Terusnya yaitu 100 Enter Nah, terbentuklah lingkaran besar ini Namun disini kita hanya membutuhkan lengkung di bawahnya saja Otomatis yang lingkaran atas ini tidak diperlukan Atau bagian atas tidak diperlukan Maka kita dapat trim Enter Lalu kita trim dan buang Oke Nah, selanjutnya Terbentuklah seperti ini Nah, selanjutnya kita tinggal membuat lingkaran di tengahnya ini Caranya agar mudah kita harus menggunakan garis bantu terlebih dahulu Garis bantu ke bawah Kita klik saja Panjangnya terserah Yang penting hanya untuk membantu agar nanti tinggi disini sama dengan tinggi yang disini Nah, kemudian kita klik lingkaran yang akan kita masukkan karena ukurannya sama Jadi kita dapat menggunakan tool copy Ya, disini adalah tool copy Kemudian kita klik disini dan kita copy di midpoint disini Hingga ada gambar segitiga Kita klik Enter Ya, sudah terbentuk tiga lingkaran Nah, untuk itu garis bantu sudah dapat kita hilangkan Lingkaran bawah sudah semua, tiga Sekarang kita tinggal fokus ke lingkaran atas disini Dimana disini terdapat dua lingkaran Lingkaran dalam dan lingkaran luar Nah, lingkaran dalam ini diketahui jari-jarinya adalah 20 cm Sedangkan di lingkaran luarnya adalah 31 cm Kita akan membuat dulu Dengan radius, center radius Disini adalah 20 cm Dan lingkaran luarnya adalah 31 cm Nah, lalu bagaimana cara membuat lingkaran kecil disini? Nah, cara membuatnya adalah nanti untuk menghilangkan, menyatukan dan memperbanyak kita menggunakan polar array Nah, langkah pertama kita seperti tadi Nah, langkah pertama kita seperti tadi membuat garis bantunya terlebih dahulu agar memudahkan kita Panjangnya terserah saja Kemudian disini ada dua lingkaran yang menyinggung di lingkaran luar ini Otomatis kita akan membuat disini Lalu diketahui lingkaran kecil ini Jari-jarinya 4 cm Sedangkan lingkaran di luarnya adalah jari-jari 8 cm Baik kita buat dengan center radius Yaitu 4 cm Lalu klik lagi Lingkaran luarnya adalah 8 cm Oke Sudah terbentuk Satu lingkarannya Nah, kemudian sekarang kita menghilangkan garis bantunya Karena sudah tidak diperlukan Kemudian langkah berikutnya Kita hilangkan lengkungan yang tidak perlu Karena disini tidak ada lengkungan di dalam Maka kita hilangkan saja yang disini Menggunakan icon trim atau tool trim Jangan lupa di-enter Kita hilangkan ini 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 Dan Ini Oke, sudah Nah, kemudian bagaimana cara memperbanyaknya Caranya adalah kita klik polar array Atau di tool rectangular array Kita pilih polar Lalu kita klik yang akan di-copy banyak Lalu kita enter Lalu masukkan di tengah ini Nah, disitu sudah terlihat Ada 6 lingkaran kecil-kecil Nah, kalau misalnya kita ingin mengganti lingkaran ini jumlahnya Kita bisa mengatur saja disini Di item Misalnya kita ingin 4 atau 8 Atau berapapun yang kita butuhkan Nah, namun pada gambar ini Ternyata Ada 6 lingkaran kecil Maka ini sudah memenuhi Kita bisa langsung enter saja Nah, kemudian setelah itu Sudah terbentuk Kita tinggal Mentrim saja Agar Menghilangkan garis-garis atau lengkung Yang sudah tidak dibutuhkan Drim Enter Lalu kita disini Cukup mudah membuatnya Karena kita sudah mengetahui Tool-tool apa saja yang diperlukan dalam membuatnya Ya, ini sudah Kita SC Dan kita sekarang tinggal fokus ke apa yang kurang disini Oh, disini ternyata terdapat lengkungan Yang menyatukan di lingkaran kecil ke lingkaran besar di bawah Nah, caranya kita menggunakan line terlebih dahulu Kemudian arahkan kursor di tengah Lingkaran kecil Lalu ke bawah Ukurannya terserah kita Yang penting tidak melebihi Ini Lingkaran besarnya Misalnya segini Klik Lalu kita enter saja Lalu ternyata disini harus ada lengkungan Lalu Padahal disini belum ada Nah, kita ingat kembali Materi sebelumnya Yaitu fillet Kita klik fillet Nah, kita pilih radius Lalu kita disini Ternyata diketahui 18 cm Jadi kita tinggal klik saja 18 cm Oke Ini ke sini Lalu ke sini Nah Sudah terbentuk lengkungan Yang menyatukan lingkaran kecil ke lingkaran besar Oke Kita bisa enter Lalu ternyata di sebelah sini Ini juga memerlukan Dan terlihat bahwa ukurannya sama Nah, disini kita dapat menerapkan atau mengaplikasikan icon mirror Disini Nah, caranya adalah kita mengklik dulu Garis yang akan dimirror Lalu kita klik mirror Lalu kita terapkan Di garis pembatasnya Lalu enter Dan jadilah Kemudian Sudah jadi Gambar yang Akan kita buat ini Nah Setelah gambar jadi Kita sudah dapat menghilangkan Garis-garis pembantu Agar gambar Lebih sempurna Demikian video tutorial Yang dapat saya sampaikan Pada video kali ini Semoga dapat menambah Wawasan kita Tentang aplikasi AutoCAD Apabila saya dalam membawakan video Banyak sekali kesalahan Mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih